Halo Assalamualaikum Yuk kita tonton Bagaimana Pusat Informasi Megalitik di Bondowoso Megalitik Merupakan tradisi Pendirian batu-batu besar Dengan tujuan Sebagai sarana berdoa Untuk arwah Nenek moyang Assalamualaikum Kita berada di Museum Megalitik di Bondowoso Dengan Bapak siapa? Nama saya Sebagai Jurubliara Jatah Budaya Bondowoso yang ditetapkan di Desa Roma Sudah berapa lama Pak Museum ini berdiri? Berdirinya dari 2016 Terus apa saja yang harus Ditinggalkan di sini? Kalau tinggalan jatahan budayanya Macam-macam Tapi terbatas pada Benda Megalitik Yang berada di luar Seperti Arca Ada Rumi Ada Sarpopagus Dan ada juga Menit Sama Batu Keno Kita lihat Apa saja Yang ada Yang ada di pusat informasi Megalitik di Bondowoso ini Nah ini kita berada di pintu depan Pusat informasi Megalitik Dan ini batu yang ada di pusat informasi Megalitikum Bondowoso Barang-barang ini dulu dari mana saja Pak? Dari pekauman sini Kadang-kadang dari Jupel Dari Maisan Dari Kode Dek Ditaruh di sini Ditempatkan di museum ini Pak ya Terima kasih Pak Nah ini yang dinamakan Batu Kenong Batu Kenong merupakan batu yang berbentuk silindris Umumnya memiliki tonjolan di atas yang berjumlah satu atau dua Batu Kenong memiliki fungsi sebagai tempat pemujaan Dan lambang kesukuran untuk daerah dan seorang wanita Batu Sarcophagus merupakan tinggalan megalitik Terdiri bagian wadah dan penutup Yang digunakan untuk menyimpan mayat Bentuk Sarcophagus menyerupai lesung atau perahu Karena kepercayaan nenek moyang yang menganggap bahwa Terlebih dahulu nenek moyang datang ke pulau-pulau di Indonesia Dengan menggunakan perahu Dan supaya mereka pergi ke alam lain Juga dengan menaiki perahu Seperti saat mereka tiba Ini merupakan batu menhir Sebuah batu yang besar Yang ditatak seperti tiang atau tubuh Dan diletakkan tegak di atas tanah Menhir memiliki susunan yang penataknya yaitu Bisa berdiri sendiri, berkelompok dengan posisi membentuk formasi lingkaran opal Berderet dan tidak beraturan Menhir memiliki berbagai macam fungsi Yaitu sebagai medium Berdoa Tanda kubur Penjaga areal perkampungan Dan Tambatan hewan korban Batu labeng Masyarakat setempat menyebutnya dengan nama Batu labeng Atau batu pintu Batu labeng Berasal dari bahasa madura Labeng atau pintu Dalam konteks tradisi megalitik Batu labeng merupakan sebuah mainhir Kontruksinya terdiri atas sejumlah batu besar Disusun secara vertikal Sehingga berbentuk seperti daun pintu yang berdiri tegak Dengan lubang yang ada di tengahnya Fungsi sebagai tempat sakral dan profam Dan banyak peninggalan lainnya Seperti ini batu gilingan Kemudian ada arta-arta yang masih belum jelas Apakah itu dari masa Hindu atau masa Buga Dan juga bermacam-macam batu-batu Lingga zoni Dan bermacam-macam juga Batu-batu bulat Dan batu giling Peninggalan lain dari Tradisi megalitik Di Bondowoso juga banyak diketemukan Tinggalan tradisi megalitik Berupa bekal kubur Yaitu manik-manik Gerabah Ramik Mata uang kepeng Alat bantu perhiasan Bola batu Arca Megalitik Kecil Dan polus Nah ini barang-barang yang diketemukan Di kuburan pada masa Megalitik Rumah keperjelasan ya Pak Iya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah berkunjung ke channel Warna Bisma Jangan lupa klik like, share, subscribe Dan tanda lonceng Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton